Oke saya ulangi ya pelajaran kita tentang cara menulis artikel jurnal Struktur sebuah artikel jurnal itu ada judul, nama penulis, terus ada alamat email, ada institusinya Baru itu abstrak, lalu ada kata kunci, lalu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan Baru daftar pustaka, kadang-kadang ada sebuah jurnal itu meminta kontribusi penelitiannya Ini opsional, gak harus ada ya, tapi yang harus ada ini referensi, daftar pustaka Nah kita sudah bahas kemarin pendahuluan, ya terus metode penulisan Nah hari ini kita mau masuk hasil dan pembahasan Nah sebelumnya saya akan review sebentar apa yang kita sudah pelajari ya beberapa minggu ini Saya memberikan kalian kan tugas untuk membuat paragraf, dua paragraf aja lah Kalimat A bagian pendahuluan Nah pendahuluan itu isinya apa sih? Pendahuluan itu pertama adalah menjawab pertanyaan gini, mengapa topik ini penting ditulis? Apa sih pentingnya? Nah pentingnya berarti itu dijawab nanti di dalam latar belakang masalah Nah latar belakang masalah itu artinya apa? Latar belakang itu adalah menjawab pertanyaan itu tadi Kenapa topik ini ditulis, penting ditulis Apa urgennya? Berarti kan ada alasannya kan? Nah alasan-alasannya itu yang dituangkan dalam bentuk latar belakang masalah Baik itu latar belakang secara konteks Berarti yang terjadi di masyarakat, di gereja, di lapangan lah Baru ada alasan yang kedua karena teks Ini berarti kaitannya dengan penelitian-penelitian yang ada Tapi ada sesuatu yang masih bolong Berarti ada hal yang harus kalian tambah Kayak ban itu pecah, ada yang bolong kan? Berarti ada yang ditambah Nah itu, itulah terhadap masalah Baru nanti paragraf berikutnya adalah Paragraf kalian menjawab masalah itu Jadi kalau masalahnya ini Solusinya apa? Solusinya itulah di tesis statement itu Di tesis statementnya Lalu langkah-langkah yang akan kalian kerjakan apa? Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya Lalu manfaat atau tujuan penelitiannya Gitu ya Itu pendahuluan Misalnya saya kasih contoh Apa ya, contoh lagi Tentang ini misalnya Yang saya tulis itu Hesikia Atau yang lain Contoh yang lain misalnya Apa topiknya ya Kristus Inkarnasi Misalnya ya Inkarnasi firman Topiknya misalnya tentang Inkarnasi firman ala jadi manusia Ya Itu topik Tapi topik itu kan kita perlu persempit Apa yang mau kita tulis Apa yang mau kita Bahas nih Tentang inkarnasi Ya misalnya kalian akan tulis Inkarnasi firman Menurut Misalnya bapak gereja siapa Menurut saya menurut Atanasius misalnya gitu Ya kan Inkarnasi firman menurut Atanasius Itu Memberikan Ternyata bukan hanya memberikan Apa namanya Menebus dosa manusia Tapi juga Menebus Alam semesta ini Jadi inkarnasi firman Untuk penebusan itu Bukan hanya penebusan manusia Dosa manusia Tapi penebusan Semua kutukan dosa itu Dicampur Apa waktu Kalau baca kejadian tiga itu Tanah dikutuk Ya kan Manusia Akhirnya tanah dikutuk Manusia susah cari nafkah Dan sebagainya Gitu Tanah dikutuk Berarti alam semesta ini Dan juga ikut Nah waktu Kristus datang Sebagai Adam kedua Memperbarui Adam yang pertama ini Ibaratnya itu Kayak di restore Kali ini Kalau punya Siapa yang pernah laptopnya itu Di restore ya Restore ngerti ya Atau Di Punya handphone Handphone itu Kayak Dibuat apa Di Ya di install Itu namanya apa Bukan Reset ya Di reset ya Atau kalian punya laptop lah Hang ya kan Terus kalian install ulang lagi Dari nol Bener gak Windowsnya Dari install ulang Wordnya Program-programnya Semua di install ulang Itu Seperti itu Nah Yang pertama itu Di install ulang Sama Kristus Jadi baru semua Ya kan Yang baru Bukan hanya manusia Tapi alam semesta ini Nah misalnya itu topik Yang mau kalian bahas nih Ya Kan selama ini Mengertinya Penebusan Kristus itu Hanya Untuk dosa manusia kan Eh tapi ternyata ini juga Untuk dosa Untuk alam semesta nih Gitu Ya Nah Itu topiknya Apa pentingnya Nulis itu Penebusan Kristus Itu bukan hanya Untuk dosa manusia Tapi juga Untuk Alam semesta Ya kan Itu kan Yang mau kalian Buktikan nanti Nah Apa pentingnya Berarti ada alasan-alasannya Secara konteks Misalnya apa Oh misalnya Pemahaman jemaat Nertinya Yang kali Berarti Apalagi Berarti Dapat tulisan ini Kita harapkan apa Jemaat itu Nerti Ya Bahkan menghargai Menghidupi Dengan serius Penghidupan Apa penebusan Sudah Tuhan berikan Itu alasannya Kenapa kok Nulis artikel Alasan kedua Apa Berarti masalah teks Tadi konteks Masalah jemaat Sekarang masalah teksnya Misalnya apa Masalah teksnya Misalnya Kalian coba lihat Beberapa Artikel Buku Ya Yang mungkin Dia menitikberatkan Hanya pada Penebusan dosa manusia Gitu Misalnya Bukalah Topik Pembahasan Wenggudem Siapa lagi ya Atau ada artikel Jurnal mana Nah itu Dikasih tahu Ya Penelitian-penelitian itu Tulisan-tulisan itu Memfokuskan Hanya kepada Penelitian dosa Gitu Ya kan Nah Padahal Menurut Alkitab Gak seperti itu Berarti gak maksud saya Baru Kalian Setelah Sudah dapat Kalian masuklah Paragraf apa Tesis Statement Nah Menurut Penulis Atau menurut saya Menurut saya Penelitian Tesis itu bukan hanya untuk Dosa manusia Tetapi juga untuk Penelitian Penelitian Alam Semes Tadi saya bilang Kayak handphone kita Atau laptop kita itu Kayak di install ulang Ya dengan Datangnya Adam kedua Berarti Kayak install ulang Menurut Kayak Windows yang Lalu Pakai Windows yang Pertama itu Rusak Sekarang di install ulang Windowsnya Tapi Windowsnya Isinya Sebetulnya Sama Ya kan Kalau kalian Buka Windows Insta Windows Baru kan Kayak gini Tampilannya Segala macam Isinya Ini adalah Adam yang Kedua Oke ya Apri tesis statementnya Apa disitu Bahwa kalian akan Membuktikan Menunjukkan Bahwa Penebusan Krius itu Bukan hanya Penebusan Dosa manusia Tapi juga Seluruh Alam Semes Itu Langkah berikutnya Apalagi Tulislah Kalimat Kalimat Sorry Pertanyaan penelitian Yang akan Kalian Bahas Misalnya Dalam Artikel ini Saya akan Membahas Misalnya Apa Penebusan Menurut Si A Si B Hanya dari Sisi Penebusan Dan Yang kedua Saya akan Menunjukkan Bahwa Penebusan Kristus Itu juga Termasuk Musa Alam Semesta Saya akan Mengambil Argumen Dari Atanasius Atau Bapak Gereja Yang mana Baru Yang ketiga Ya kan Tiga Saya akan Membuat Kesimpulan Jadi Dikasih Dikasih Tahu Apa yang Mau Kalian Dari Teknik Kalian Kasih Tahu Apa yang Duktikan Oke Nah itu Nulis Pendahuluannya Ya Yang penting Tadi Latar belakang Masalah Pentingnya Masalah Untuk Dijawab Itu Nanti Di Dalam Latar belakang Penelitian Sudah Dilakukan Peneliti Lain Kemudian Rumusan Masalah Itu Rumusan Masalah Itu Statement Ya Jadi Saya Membentikan Atau Saya Akan Menunjukkan Bahwa Penebusan Krisis Itu Manusia Dan Alam Selesa Sementara Penelitian Lain Hanya Untuk Dosa Manusia Misalnya Oke Pertanyaan Disini Ini Saya Tidak Usah Ulangi Karena Disini Penting Karena Pendahuluan Kalau Salah Salah Pendahuluan Ada Salah Berarti Waktu Ngerjakan Selanjutnya Jadi Salah Kayak Ibarat Misalnya Kita Mau Kurokerto Misalnya Ke Arah Selatan Tapi Mindset Kita Ke Arah Utara Berarti Bener Gak Tapi Mindset Kalian Ke Arah Utara Arah Timur Arah Barat Gimana Nyangpe Tujuannya Nggak Nyangpe Itu Di Pendahuluan Semua Pendahul Ibarat Fondasinya Nah Kalau Pendahuluan Sudah Bener Tinggal Ngerjakan Isinya Kayak Kalian Mau Kurokerto Sudah Tahu Ke Arah Selatan Pokoknya Jangan Ke Selatan Mau Lewat Sawah Mau Lewat Mana Terserah Yang Penting Arah Selatan Oke Ada Pertanyaan Nggak Saya pernah kasih Contoh 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 Teman-teman Kalian Kemarin Sudah Dibenarin Belum Okta Dan Apa Namanya Yang Presentasi Itu Misalnya Ini Kalimat Tesis Teman-teman Penting Sekali Oke Ini Kan Saya Bahas Kenapa Penting Bahas Hesikism Ya Kan Nih Karena Ini Adalah Topik Yang Jarang Kita Dengar Atau Pelajari Sebabnya Saya Tulis Ya Kan Banyak Orang Tentang Apa Hesikism Lalu Penelitian Apa Yang Sudah Pernah Oh Filo Iya Lalu Dari Penelitian Itu Kamu Mau Jelaskan Apa Sebetulnya Resist Statement Saya Mau Membuktikan Esikism Itu Adalah Pembaruan Batin Jadi Ini Bukan Sekedar Doa Hening Hening Gitu Tapi Ini Ada Proses Pembaruan Partinya Menuju Kesempurnaan Seperti Kristus Nah Jadi kan Tesismen Dari Sini Apa Pertanyaan penelitian Nah Ini yang tadi Yang dimaksud Di sini Ya Apa Namanya Pertanyaan Penelitian Atau Rumusan Masalah Penelitiannya Dalam Bentuk Kalimat Tanya Nah Bentuk Kalimat Tanya Itu Gini Gini Pemunis Akan Menguraikan Apa Pandangan Bapak Filokalia Mengenai Esikism Lalu Dari Situ Akan Ditarik Konsep Esikism Dari Berbagai Pandangan Tersebut Lalu Implikasinya Bagi Pembaca Nah Ini Namanya Apa Pertanyaan Penelit Tiga Pertanyaan Ini Untuk Menjawab Apa Menjawab Ini Tesis Statement Tesis Statement Ini Adalah Jawaban Dari Tatar Belakang Masalah Yang Di Paragraf Satu Ya Nah Sekarang Kalau Metode Sudah Itu Berarti Cara Cara Kalian Menguraikan Hasil Dan Pembahasannya Yang Seperti Kalau Kita Berarti Cara Caranya Esegesis Yang Saya Acerkan Sepuluh Langkah Kurekan Itu Sepuluh Langkah Secara Garis Besar Oke Nah Kalau Caranya Adalah Telah Pustaka Atau Itu Deskripsi Membaca Buku Apa Pertama Menganalis Bukunya Menarik Kesimpulan Lalu Membandingkan Itu Semua Metode Nah Sekarang Hasil Dan Pembahasan Hasil Pembahasan Ini Berarti Tadi Ya Ada Pertanyaan Pertanyaan Penelitian Kan Nah Itu Dijawab Di Sini Ya Kalau Misalnya Ini Ya Pertanyaan Penelitian Saya Apa Tadi Apa Pandangan Para Bafilokal Mengenai Hesikism Ya Kan Berarti Hasil Pembahasan Saya Yang Poin Pertama Apa Misalnya Evagrius Kan Pandangan Para Bafilokal Ya Berarti Satunya Yang Saya Bahas Misalnya Pandangan Evagrius Tentang Hesikism Oke Terus Siapa lagi Misalnya Kan Itu Menjawab Pertanyaan Tadi Ini kan Para Bapak Vilo Kali Itu kan Banyak Misalnya Saya Ambil Disini Apa Evagrius Lalu Siapa lagi Misalnya Simeon The New Theolog Ya The New Theologian Tentang Hesikism Oke Nah Siapa lagi Karena Saya Ngomong Ini Bapak Vilo Kalia Berarti Asumsinya Adalah Semua Bapak Vilo Kalia Nah Karena Seperti Misalnya Tiga aja Sebutkan Si A Si B Si C Udah Tiga Yang dibahas Berarti Tapi Kalau Ini Enggak Dibatasi Berarti Banyak Nanti Ya Sepertinya Dibatasi Karena kan Artikel itu Terbatas Halamannya Kecuali Kalian Mau Buat Buku Atau Disertasi Itu Bisa Banyak Artikel Jurnal Cuma 15 Sampai 20 Halamannya Harus Dibatasi Misalnya Saya Dibatasi Tiga Evagrius Simeon Sama Misalnya Siapa lagi ya Gregory Dari Sinai Tentang Hesikesam Ini Ini Namanya Hasil Dan Pembahasan Menjawab Pertanyaan Dari Pendahuluan Di pendahuluan ini Sorry Bisa Bentuk Pertanyaan Oke Enggak Harus Lalu Pertanyaan Bentuk Bentuk Menguraikan Gregory Sinai dan Hesikesam Kedua Penulis Akan Membahas Atau Penulis Akan Menyimpulkan Konsep Hesikesam Dari Tiga Pandangan Tersebut Nah itu kan Kalimat Positif Implikasi Praktis Untuk Para Pembaca Jadi Boleh Kalimat Tanya Boleh Kalimat Yang Pernyataan Yang Positif Itu Hanya Teknis Saja Dua-duanya Oke Kalau Jurnalnya Minta Kalimat Tanya Seperti Jurnal Ini Dalam Bentuk Tanya Kita Kasihkan Bentuk Kalimat Tanya Apa Yang Diminta Kasihkan Aja Dia Minta Tanya Kasih Tanya Jangan Dia Minta Tanya Kalian Kasih Positif Misalnya Ya Oke Jadi Hasil Dan Pembahasan Kalau Ini Ada Tiga Pertanyaan Ya Berarti Tiga Di Sini Jawabannya Lalu Misalnya Kedua Apa Apa Konsep Sikesem Dari Berbagai Pandangan Tersebut Berarti Nanti Jujulnya Apa Dari Tiga Pembahasan Ini Nanti Didapatlah Konsep Oke Nah Konsep Sikesem Ini Adalah Apa Akan Memberikan Satu Argumen Bahwa Ini Adalah Proses Pembaruan Batin Saya Akan Jelaskan Ini Ya Jadi Konsep Sikesem Review Lokalnya Itu Berarti Intinya Apa Pembaruan Arti Menjadi Serupa Ya Itulah Hesikia Nah Seringkali Orang Beranggapan Hesikia Duduk Tanpa Mengerjain Apa Apa Bermalas Malasan Padahal Enggak Nah Ini Saya Bisa Tambahkan Di latar Belakang Masalahnya Saya Topik Dengan Topik Jalan Kita Dengan Hesikia Seringkali Di Duduk Duduk Tanpa Melakukan Pekerjaan Atau Bermalas Malasan Dalam Doa Itu Kan Salah Salah Pertin Saya Sebutkan Disini Gitu Ya Nah Nanti Kamu Akan Buktikan Bahwa Pandangan Salah Bahwa Hesikia Serm Itu Bukan Duduk Bermalas Malasan Tapi Ini Sedang Mengerjakan Kesamatan Oke Ini Pertanyaan Berikutnya Apa ini Apa Praktis Bagi Para Pembaca Berarti Kalau Implikasi Praktis Implikasi Praktis Nya Gitu Ini Subjudulnya Ini Nanti Kalau Misalnya Tiap Poin Subjudulnya Lagi Tinggal Kasihkan Misalnya Evaluos Ada Subjudulnya Misalnya Subjudulnya Apa Namanya Tiga A B C Subjudulnya Ya Nanti Tiap Jurnal Itu Punya Setidak Beda Ada Ada Harus Pake Ada Yang Perlu Gitu Ya Kalau Turabian Nggak Seperti Itu Jadi Dia Pakai Misalnya Cetak Tebel Nanti Subjudul Cetak Miring Atau Cetak Apa Namanya Di Tengah Di Pinggir Kalau Turabian Tergantung Setiap Jurnal Selainnya Beda Beda Ya Nah Misalnya Kalau Sini ada Subjudulnya Kasihlah Subjudul A B C D A D C Misalnya Ini Semua Dikerjakan Dinamanya Hasil Hasilnya Ini Hasilnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu Pembahasan Pembahasan Itu berarti Apa Diskusi Diskusi Nanti Kalian Kalian Kutip Dari Buku Nanti Kalian Bikin Konten Diskusi Konsensi KSM Lokali Itu Misalnya Kalian Membahas Interaksi Interaksi Kitab Dengan Dengan Jurnal Ya Dengan Jurnal Artikel Dengan Buku Oke Disini Misalnya Dengan Buku Buku Dengan Jurnal Data Dengan Sumber Sumber Lantai Bisa Dari Artikel Koran Boleh Encyclopedia Buku Buku Jurnal Dan Sebagainya Ya Nah Intinya Di hasil Pembahasan itu adalah Kita Memang Menjawab Kalau Menjawab Menjawab Tesis Statement kita Itu Intinya Pembahasan itu adalah Jawaban Terhadap Atau Atau Bukti Bukti Statement Di Pendahuluan Jawabannya Atau Bukti Statement Pendahuluan Saya Selalu Mengatakan Tes Statement itu Bukan soal Salah Atau Benar Tapi Soal Kamu Bisa Tunjukkan Misalnya Tadi Kamu Mengatakan Penebus Buka Hanya Dosa Tapi Juga Alam Semesta Bisa Nggak Kamu Tunjukkan Jawabannya Oh Bisa Berarti Kamu Buktikan Misalnya Kamu Ceritakan Dulu Penebusan Kristus Bagi Dosa Manusia Tuh Poin Satu Penebusan Kristus Bagi Alam Semesta Oke Dari Dua Poin Kamu Harus Bisa Ketikan Mungkin Bagi Dosa Manusia Kita Subjurnya Lagi A B C Iya Kan Kisahnya Penebusan Kristus Bagi Dosa Manusia Jujurnya Apa Bagi Alam Semesta Apa Saja Pembahasannya Bisa Bikin Subjudul Lagi A B C Kalau Test Statmen Tadi Mau Berargumen Bahwa Penebusan Kristus Bukan Hanya Menyelamatkan Manusia Tapi Juga Alam Semesta Kamu Buktikan Di Dimana Dan Pembahasan Gitu Oke Ini pertanyaan Bagus Kami Menguraikan Konsep Tertentu Ya Berarti Kalau Di Esegesis Itu Misalnya Penebusan Kristus Bagi Dosa Manusia Dan Alam Semesta Menurut Misalnya Asal Karang Menurut Yohan 3 Ayat 16 Berarti Paparkan dong Exegesis Modul Pertama Exegesis Yohan 3 Ayat 16 Langkah-langkah Exegesis Siapa Misalnya 1-10 Oke Setelah Itu Apa Konsepnya Dalam Langkah-langkah Itu Ada Konsepnya Sudah Ketujukan Konsep Teologisnya Konsep Teologisnya Konsep Teologisnya Apa Di Sini Penebusan Kristus Konsep Teologisnya Sampai Langkah-langkah Berapa 6 Semanti Konten Ya kan Ya kan Konsep 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 Teologis Konsep Konsep Inilah yang Membuktikan Rumusan Masalah Implikasi Praktisnya Kamu Tambahkan Aplikasi Misalnya Implikasinya Gitu Sudah Ini selesai Ya Nah ini kan Tesis statementnya Nah berarti Apa namanya Hasil Yang Pembahasannya Adalah Ini Poin Satu Exegesisnya Ya kan Konsep Teologis Poin Tiga Aplikasinya Misalnya Tadi Siapa Yang Exegesis Disini Misalnya Apa Tesis Statement Apa Resist Statement Semi Mana Sudah Ada Oke Apa Ke Pemimpinan Sejati Membutuhkan Pengorbanan Terus Ini bukan Kalimat Tesis Statement Ini Ini Kebetulan Umum Maja Bukan Ya Ya Tiga Sudah Wah Kalau bisa Sesuatu Yang Jangan Yang Biasa Itu Ya Pemimpinan Membutuhkan Pengorbanan Ya Yalah Orang Sudah Langsung Tahu Masalah Lagi Kalau Bini Yang Memang Apa Namanya Yang Bukan Bukan Jarang Bukan jarang Bukan jarang Ya Yang Kurang Selama Ini Kepemimpinan Yang Sejati Ini Siapa Siapa Yang Sejati Ini Pemimpinan Pemimpinan Terlalu Luas Tidak Pemimpinan Tidak Sejati Siapa Yang Tidak Sejati Itu Jokowi Termas Termas Swell Bisa Marah Kalau Tamu Bilang Tidak Sejati Itu Berlebih Pertajam Siapa lagi? Reni, apa? Saya si statementnya apa? Oke, jadi menunjukkan. Apa tadi awalnya? Saya, misalnya gini ya, saya, saya, Pak Agumen bahwa menjaga hati dan pikiran, manusia perlu berjaga-jaga sinergian. Dan pikiran Kristus, menjaga hati dan pikiran, manusia, kalau bisa lebih kuat, jangan perlu, harus. Kalau tidak ada hati, masuk neraka. Karena tidak menjaga hati dan pikiran, berarti berusaha terus masuk neraka. Jadi kuat, aku bahwa menjaga hati dan pikiran manusia, dia harus punya, apa? Mungkin terpajam gini, ini bukan soal benar-benar salah. Cari test statement yang panjang gitu. Kayak kalau yang umum-umum kan kita ya. Yang umum saya akan membuktikan bahwa rajin belajar, maka nilainya akan tinggi. Saya akan menunjukkan bahwa belajar ini lima jam akan mendapat nilai A. Berarti berani setiap hari sepuluh jam. Nah, selain itu apa yang mau dikalai, memang bukan salah atau benar ya, tapi dipertajam. Dan ini, saya berargumenta menjaga hati dan pikiran manusia itu kalau banyak, apa ya, sesuatu yang sangat dia tekankan. Nah, gitu. Misalnya kayak tadi, pemimpin hati, kalau enggak ada unsur ini, gagal. Jadi tajam gitu. Album bahwa mendagak hati dan pikiran manusia, mendagak hati dan pikiran manusia adalah apa misalnya? Nah, adalah ini kan resistensi yang kamu akan dapat jawabannya kalau kamu sudah baca, sudah... Sudah, misalnya empat itu apa sih? Itu nanti disana kan, apa tadi? Inersi, sinersi, doa, misalnya gitu. Ini kalau di orang otoroks ini mah udah biasa makan, itulah. Tapi enggak ada sesuatu yang sama gitu. Misalnya kamu akan ngomong, mencet hati dan pikiran. Ini kan kalau enggak, ini tiga ini misalnya kalimat apa ini? Bisa dijadikan satu poin apa ini? Misalnya kan waktu itu kan saya menuliskan gini ya. Misalnya ini ya. Untuk menjaga kita terhindar. Dosa hanya bisa dikalahkan. Hanya bisa dikalahkan ketika dia... Tentangan kelemahannya kok lupa. Menjaga, 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 menjaga. Pembalasan hati hanya. Lewat doa, buddha, dikalah. Ini satu argumen. Jadi kamu nanti buktikan Kenapa kok hanya lewat doa puja Yesus Orang itu bisa mengendalai pembaruan hati Nah itu Jadi kalau kamu disini apa? Misalnya menjaga hati dan pikiran itu Apa yang kira-kira Kalau Nicodemus itu kan yang penting Menjaga hati dan pikiran Adalah Menjaga Pancah indera Yang paling penting adalah Gimana Menjaga Pancah indera kamu Misalnya gitu Ya Tadi kamu bilang Nepsis Doa Ini penting Jadi kalau Kamu gak menjaga Pancah indera kamu Maka kamu gak bisa menjaga hati dan pikiran Itu intinya Dapat gak? Maksud saya Kalau kamu jaga matamu Hidungmu Mulutmu Apalagi pancah indera Sentuhamu Apa yang melihat Kamu dengar Yang kamu Bicarakan Kalau kamu itu gak jaga Menjaga Gak bisa menjaga hati dan pikiran Berarti kamu bisa Berargumen gini Menjaga pancah indera Lepat nepsis Sinergi Doa Itu adalah Sebenarnya cara Menjaga hati dan Menjaga hati itu 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 benar Jadi kayak ada Klaim gitu Kamu klaim Klaim sesuatu Tadi kan Tentunya gini Penembusan Kristus Bukan hanya untuk dosa manusia Tapi Itu alam semesta juga Atau contoh lain Misalnya gini Ini kan Kamu akan Buktikan Pasca Yang selama ini Pasca itu apa Memperingati Apa Apa yang ada Kita tahu Pasca Tembusan Kematian Dan kebangkitan Kristus Ya kan Atau Penderitaannya Dan kebangkitannya Oke Gitu Lebih pada Men Pasca itu Lebih kepada Apa Apa yang dikerjakan Yesus kan Dia menderita Dia disalib Dia mati Dia bangkit Kan gitu kan Untuk Menebus kita Jadi lebih kepada Apa yang dikerjakan Oleh Kristus Nah kamu Buktikan gini Pasca itu Bukan hanya soal Penderitaan dia Dan itu Tapi kamu Membuktikan Pasca itu Adalah Kristus Itu Sehingga Kita Kalami Pasca itu Apa namanya Sehingga Pasca itu Enggak hanya Berakhir Di 2000 tahun Yang lalu Lalu kita Ulang-ulang lagi Enggak Karena Bukan terfokus Pada peristiwa Sejarahnya Tapi Pasca itu Adalah Kristus Itu Itu sendiri Bukan Soal Apa yang Dia kerjakan Tapi Pribadinya Kamu ngerti ya Pasca itu Apa Bukan penderitaan Saja Tapi Bukan penderitaan Kristus Tapi Pribadi Dia itu sendiri Itu lah Pasca Makanya Pasca itu kan Dari kata Pesas Kalau Yunaninya Pasca Ya kan Pesas itu Berarti apa Melalui Allah itu Melewati Setiap Pintu rumah Yang dipasang Apa Lambang Apa Darah Maka Darah Anak sulung Kan Maka Tidak Tidak Sulung Anak Bomba yang Sulung Maka Allah itu Melewati Artinya Tidak Membinasakan Mereka Dari Kebinasaan Kematian Melewati Pesas Oke Nah Masuk Waktu itu Bangsa Israel Keluar dari Apa Namanya Mesir Menuju Kanaan Itu kan Dalam Peristiwa Pas Dalam Peristiwa Memperintasakan Diingatkan Terus Akan Allah yang Sudah Menyelamatkan Mereka Dari Mesir Sehingga Mereka Bisa Keluar Masuk Ke Tanah Kanaan Tanah Perjanjikan Tanah Perjanjian Yang Gitu Ya Nah Terus Itu kan Tipologi Dari Nanti Ada Ada Jalan Yang sesungguhnya Di dalam Wujud Yaitu Kristus Itu Ya Akan Ada Pasca Lagi Yang Sejati Itulah Jalan Itu Sekarang Jadi Mantul Dia Adalah Pasca Itu Dia Adalah Anak Domba Ala Yang Dikorbankan Pasca Itu Sendiri Itulah Kristus Nah Itu kan Menarik Karena Bisa Buktikan Yang Selama Ini Orang Pikir Pasca Itu Berarti Apa Yang Dikerjakan Oleh Yesus Tetapi Pasca Itu Sebetulnya Cara Pribadi Kristus Yang Menjadi Jalan Bukan Yesus Memberikan Jalan Yesus Adalah Jalan Beda Ya Yesus Memberikan Jalan Berarti Yesus Menunjukkan Jalan Berarti Dia Beda Agama Agama Yang Menunjukkan Jalan Kesurga Tetapi Yesus Itu Bukan Berikan Jalan Tapi Dia Menjadi Jalan Menjadi Pasca Ya Berarti Kamu Nanti Saya Beragum Bahwa Pasca Bukan Hanya Bukan Bicara Soal Penderitaan Kristus Tapi Bicara Kristus Itu Sendiri Tidak 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 Maka tertulis menawarkan Oke, jadi itu juga boleh Jadi tesis statementnya adalah Apa namanya Meneladani Kertus Itu bukan hanya Meneladani pribadinya Tetapi meneladani Orang-orang yang Sudah meneladani dia Nah, nanti kamu kasih Pembahasannya apa disini, poin satunya Nah, gak ada hubungannya Tadi dengan tesis statement Kan kamu tesis statementnya apa? Bahwa Untuk jadi sempurna Kristus berikan nih banyak model-model Orang-orang Pertanya Pertanyaan Kan claimnya itu Lalu Kamu ngomong tentang do Tentang Gak ada hubungannya Oke Oke Misalnya saya katakan Kalau kamu Meneladani Yesus Itu juga bisa Meneladani Parasinsa Alasannya apa sih? Yang pertama Kehidupan orang suci Orang kudus itu Adalah kehidupan berdasarkan Buah roh kudus Atau kehidupan yang Juga Dikerjakan oleh roh kudus Atau kamu mengatakan Roh kudus Bekerja di sepanjang jaman Lewat orang-orang suci Sehingga Kalau itu dikerjakan oleh roh kudus Ya Itu berarti kan juga Dikerjakan oleh Yesus Jadi kamu cari alasannya Kenapa kok Kita itu Perlu Meneladani orang suci Alasannya apa sih? Nasetnya betul Tetapi Poin-poinnya salah Ibaratnya Kayaknya gini Kamu udah tahu Arah prokertu kesalahan Ya Kamu ngambil langkah yang salah Ya Harusnya kamu tuh lewat jalan Eh kamu malah lewat Nah Tentang kemana Jadi lama nanti Jadi apa Presiden Ya Ya dengan memasukkan semua orang yang menyanyi tentang kemampuan yang diperlukan di mana privatisasi yang dikonsumitasi dan mengubahkan kemampuan yang diperlukan dan mempunyai kemampuan yang diperlukan tetapi juga harus serbaik dan menurunkan yang diperlukan dan memasukkan kemampuan yang diperlukan terima kasih oke berarti hasil pembahasannya itu dimana hasil pembahasannya berarti kamu akan buktikan bahwa pandangan Nestorian itu apa Nestorius itu apa lalu kamu sanggah kamu terhasil pandangannya apa dulu kamu sanggah kamu ibaratnya kamu kasih tahu ini salah udah gitu aja iyalah saya enggak enggak masuk ekona cuma yang kamu perlu kerjakan adalah kan kamu mau ngatakan bahwa pandangan Nestorius itu keliru yang benar adalah bukan dua natur yang terpisah eh bukan dua natur dalam dua pribadi tapi dua natur di dalam satu pribadi gitu kan kalau Nestorius itu apa dua natur dalam dua pribadi jadi Yesus itu kayak seolah-olah ini dua pribadi yang terpisah nah kamu buktikan bahwa pandangan Nestorius itu apa terus dua buktikan kesalahan-kesalahan dia itu bisa walaupun sebetulnya itu sudah topik yang umum atau buah yang bahas gak apa-apa tapi kamu kalau mau ulangi pertemuan lagi cara berpikirnya udah betul kamu mau membuktikan bahwa pandangan Nestorius itu salah jadi tesis kamu kamu mengatakan pandangan Nestorius itu keliru yang benar adalah Yesus sudah diatur dalam sebagi bukan dua natur dalam buah pribadi tegas gitu sehingga penulis akan menjelaskan satu pertama menjelaskan pandangan Nestorius seperti apa yang kedua mengurai apa memberi sanggahan gitu atau menguraikan kesalahan-kesalahan dia udah gitu siapa lagi mel tesis statementnya apa yang kamu mau membuktikan yang 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 Terus kamu mau mengatakan hasilnya apa? Vanglory Kesombongan Ada yang namanya Berarti pride itu menombongkan apa yang dia punya Misalnya kayak Edison kaya Dia sombong dengan kekayaan Itu namanya pride Sombong Tapi yang kedua itu vanglory Vanglory itu gini Edison itu sebetulnya miskin Tapi sok kaya Membanggakan kekayaan ini gak ada Itu vanglory Bisa membedakan gak? Satu memang benar-benar dia punya harta Sombong Itu namanya Sombong ya Bahasa Indonesia cuma Tinggi hati itu sombong Tapi ada kesombongan yang kedua Yang namanya vanglory Vanglory itu berarti apa? Dia gak punya Tetapi membanggakan apa yang dia gak punya Ya Vanglory itu berarti Kesombongan yang kosong Yang sia-sia Nah itu dua kesombongan Nah dalam Jakobus itu apa? Kamu mau buktikan apa disitu? Oh berarti kamu Ini kamu mau membuktikan Bahwa dalam Jakobus itu Bicara Soal vanglory Bukan Kesombongan yang Yang ini Kesombongan yang Yang pria Ya Berarti ada gak Artikel-artikelnya Mengatakan bahwa itu adalah Pride Terus kamu mau mengatakan Ini vanglory Kamu mau membuktikan itu Atau ada yang lain Atau apa Sebetulnya Yang ini Kamu mengatakan ini adalah Vanglory Atau apa sih? Saya belum menangkap tadi Secara jelas Vanglory Ya Terus Jadi Maksudnya 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 Dan Maksudnya 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 Membawa Kesombongan Semua yang Sia Sia Itu bukan Tesis Itu kebenaran Umum Membawa Muka Itu Sombong Itu orang Sudah tahu Semua Terus Kamu Mau Nulis Apa Misalnya Kamu Memperdalam Ya Apa Apa sih Konsep Memandang Muka Di dalam Yakobus Selama ini Mungkin Orang Memandang Muka Kiranya Hanya Orang Orang Ya Memandang Muka Berarti Hanya Lihat Orang Orang Kaya Memandang Muka Itu Hanya Hanya Orang Kaya Yang Bisa Memandang Muka Nah Kamu Mungkin Mau Ubah Paradigma Memandang Muka Itu Bukan Tergantung Status Sosial Dia Orang Miskin Tidak Bisa Memandang Muka Sombong Dia Sombong Dengan Kemiskin Itu Namanya Fanglory Dia Tidak Punya Apa-apa Tapi Sombong Minta Ampun Itu Fanglory Misalnya Dia Tidak Pinter Nih Bodoh Tapi Sok Pinter Gitu Itu Namanya Fanglory Tapi Memang Ada Orang Pinter Kaya Tapi Sombong Ada Dia Memamerkan Kaya Itu Pride Tapi Ada Yang Sebaliknya Nah Gitu Nah Misalnya Misalnya Siapa Francis Kani Memandang Muka Itu Apa 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 Saja Ini Poin-poin Ya Fanglory Pride Selama Ini Mungkin Orang Berpikir Memandang Muka Ini Hanya Orang Kaya Yang Bisa Ternyata Enggak Ya Ya Semua Misalnya Orang Miskin Orang Kaya Orang Celai Orang Pintar Orang Cantik Jadi Ini Dosa Yang Semua Orang Bisa Kersiapan Orang Orang Tertentu Itu Lebih Yang Siapa Udah Ya Bisa Jadi Kalau Reni Gimana Kamu Ini Ya Sebetulnya Kamu Tadi Mau Jelasin Apa Coba Gausah Baca Bukumu Apa Yang Ada Dalam Otak Kamu Sebenarnya Mau Menjelaskan Apa Mau Ngerjakan Apa Saya Perlu Tau Oke Berarti Gini Kamu Bikin Ya Tesi Statement Adalah Misalnya Menjaga Hati Dan Pikiran Kamu Akan Tonjol Kan Bahwa Menjaga Hati Dan Ini Konsep Jadi Jadinya Konsep Konsep Menjaga Hati Dan Pikiran Menurut Niko Demus Udah Gitu Aja Ya Kan Itu Deskriptif Gitu Aja Tapi Kamu Saya Berargumen Bahwa Niko Demus Yang Misalnya Mengajarkan Tentang Konsep Menjaga Hati Dan Pikiran Dengan Cara Ini 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 Nah Kamu Buktikan Simple Gitu Aja Nah Kalau Kamu Mau Lebih Tajem Lagi Misalnya Dari Niko Demus Kamu Baca Sebetulnya Apa Poin Intinya Misalnya Poin Intinya Dia Katakan Menjaga Hati Itu Sama Artinya Menjaga Panca Intra Jadi Kamu Menjaga Hati Itu Berarti Menjaga Panca Intra Menurut Nikodemus Itu Boleh Langkah Tapi Kalau Rani Kerjakan Oke Bisa Dengan Menjaga Hati Itu Seperti Apa Caranya Gimana Hasilnya Seperti Apa Oke Itu Juga Jadi Siapa Memel Mungkin Tahap Awal Gitu Karena Yang Saya Tuntut Disini Memang Ini Nantilah Kalau Kalian Sudah Bisa Nulis Artikel Kedua Ketiga Jadi Yang Pertama Gampang Gampang Dulu Ya Misalnya Kayak Esegesis Apa Konsep Memandang Muka Menurut Yakobus Ya Misalnya Kayak Kota Kenapa Kita Perum Neladani Sain Karena Sain 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 Sudah Sudah Diperbarui Rorokudu Sudah Membuktikan Imannya Ya Kan Sain Ini Sudah Menjaga Iman Sampai Akhir Hidup Mereka Sain Ini Sudah Memperbarui Hidup Mereka Ya Kan Bisa Ambil Dari Ibrani Berapa Berani 13 Nah Kalau Seniman Misalnya Apa sih Seniman Yang Kamu Apa Coba Yang Dalam Otak Yang Kamu Mau Kerjakan Ini Apa Kepemimpinan Kamu Mau Menjalankan Terus Ya Dimana Ayatnya Asegin Atau Buku Di Dimana Matius 20 25 28 Oke Terus Kamu Mau Mengatakan Teks Ini Bicara Tentang Kepemimpinan Kepemimpinan Yang Membutuhkan Jadi Kamu Begini Aja Resist Admon Adalah Penulis Akan Penulis Berargumen Bahwa Matius 25 20 25 28 Penyentu Mas Kepemimpinan Yang Paling Penting Misalnya Gitu Kamu Katakan Tidak Ada Pengorbanan Ada Kepemimpinan Yang Sejati Buat Kalimat Yang Agak Bombastic Jangan Tidak Benar Suka Suka Asal Nanti Di hasil Pembahasannya Ada Jangan Awal-awal Bombastic Isinya Lain lagi Kepemimpinan Ini Yang Ibraniti Ada Sudah ada Kira-kira Kepanci Nggak Kalian Sudah Mikirkan Judulnya Apa Apa Ikan Apa Orang terpancing Kan Jadi Umuannya Jadi Kan Ayo Ada Yang Ini Kalau Saya Mau Ini Jujulnya Apa Lalu Buat Jadi Minggu depan Kita Bahas lagi Tolong Yang Lima Ini Siapa Okta Seniman Penny Letty Memel Dan Penny Itu Tesis Statement Sudah Benar Terus Sudah Ada Poin-poin Di hasil Pembahasannya Misalnya Kayak Gini 1 2 Perbaiki Gini Pendahuluannya Pertanyaannya Apa Jawabannya Dihasil Pembahasannya Misalnya Kayak Gini Ini Contohnya Apa Pandangan Siapa Menahisi Kesem Berarti Kalau Itu Pertanyaannya Jawabannya Ini 1 2 3 Point-nya Ok Lalu Ini Pertanyaannya Apa Disini Sudah Ada Jawabannya Jadi Bikin Tesis Statement Gini Lalu Pertanyaan Penelitian Lalu Jawabannya 3 Ya Sama 2 Tesis Statement Yang Lebih Bagus Lalu Apa Yang Mau Kalian Kerjakan Apa Lalu Jawabannya Apa Nah Yang Yang Jadi Pendengar Disini Kalian Coba Supaya Enggak Dengar 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 Saja Kayak Angin Berlalu Coba Buat Mulai Mikirkan Karena Kan Ini Kalian Juga Akan Kerjakan Bukan Iseng 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 Dulu Caranya Coba Baca Artikel Artikel Jurnal Dulu Oke Jadi tugas Kalian Minimal Satu Minggu Kedepan Atau Satu Kedepan Minimal Sudah Baca Satu Artikel Jurnal Iseng Iseng Misalnya Kebukus Kita Baca Walaupun Gak Selesai Satu Artikel Ya Misalnya Baca Pendahuluan Dulu Terus Baca Lagi Artikel Artikel Banyak Ya Mulai Baca Artikel Mereka Yang Mereka Kemarin Sudah Saya Suruh Baca Kalian Belum Sambil Baca Nanti Timbul Topik Yang Menarik Nah Dari Situ Coba Susun Argumen Tesis Teknen Lalu Jawab Aja Dulu Ngarur Aja Dulu Gapapa Ya Karena Ini Bukan Soal Benar Salah Saya Membentuk Pola Pikir Nulis Artikel Itu Kayak Gitu Oke Nah Yang Online Ada Satu Orang Rando Zeli Karolus Kristen Setia 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 Pasti Ada Mungkin Ya Tugas Tugas Satu Dan Duanya Di Google Classroom Ya Kalau Enggak Serahkan Ya Sudah Enggak Mau Ikuti Pokoknya Hasil Akhirnya Adalah Kelas Ini Kalian Yang Jadi Pendengar Nanti Sampai Bulan Mei Sudah Baca 100 Jurnal Terus Kalian Sudah Selesai Tesis Statement Sudah Dapat Tesis Statement Minimal Poin Apa Yang Mau Dibahas Oke Ini Kalian Nah Kalau Yang Ambil SKS Berarti Dia Sudah Selesai Artikel Jurnalnya Tinggal Kirim Nah Yang Mendengar Sudah Baca Jurnal Dan Sudah Tahu Mau Nulis Apa Sehingga Nanti Waktu Masuk Semester Pendek Gak Ada Kelas Kelas Gini Lagi Saya Gak Mau Ngajarin Yang Sama Langsung Mulis Sudah Tinggal Selama Ini Kalian Coba Baca Artikel Jurnal Nanti Sampai Mei Pak Ini Tesis Statement Saya Ini Ibaratnya Proposal Saya Oke Jalan Jalan Bulan 6 Bulan 7 Kerjakan Ya Kan Bulan 6 Bulan 7 Kerjakan Kumpul Bulan 8 Start Skripsi Bulan 12 Ujian Bulan 1 Tendang Keluar Jadi Jadi Sama Saya Harus Ada Anget Ya Tendang Sama Tendang selamat menikmati